Intro Militer Ukraina mulai menggunakan bom klaster yang kontroversial dari Amerika Serikat untuk melawan Rusia. Menurut pejabat Ukraina, bom tersebut dikerahkan di dekat kota Pahmud untuk menghancurkan penting musuh. Ukraina menilai hancurnya penting Rusia akan menjadi pencapaian besar. Pasalnya, selama serangan pelosan, militer Ukraina kesulitan menerobos pertahanan musuh akibat penting. Namun hingga saat ini belum jelas apakah bom klaster itu benar-benar membawa kemajuan yang signifikan. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby juga mengonfirmasi bahwa Ukraina sudah mengerahkan bom klaster. Menurutnya, bom tersebut cukup efektif digunakan untuk melawan pasukan Rusia. Diketahui Amerika Serikat telah mengirim bom klaster ke Ukraina pada awal Juli 2023. Langkah tersebut menuai kontroversi karena bom tersebut dilarang lebih dari 100 negara. Washington menyadari penggunaan bom klaster menimbulkan risiko bagi warga sivil. Namun pihaknya sudah mendapat jaminan dari Ukraina bahwa bom tersebut tak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia dan daerah padat penduduk. Selain itu, jenis bom klaster yang dikirim Amerika adalah yang paling kecil menimbulkan ancaman.